itu sebenarnya otoman itu kan ban yang siap untuk jangka panjang apa sih bedanya om ht sama at itu dia juga mengurangi noisenya noisenya juga berkurang halo teman-teman kembali lagi di youtube nya otoman Indonesia hari ini om otto mau menjawab beberapa pertanyaan dari otoman ada beberapa orang yang bertanya tentang ban fortuner dan juga fajero nah yang mau dipakai kayak buat offroad life offroad nah ini om otto mau kasih beberapa info nih tentang ini ban kayaknya om otto gak sendiri nih kayaknya dari tadi om otto kacangin doang halo gimana sih kita diam aja gimana-gimana kita membahas kita membahas ban dari GT Radial Safero AT Pro jadi Safero AT Pro ya jadi ini ban yang dipakai buat fortuner dan juga fajero dan ukurannya ring 17 17 mau tau modelnya sepertinya apa ini dia modelnya tanda-tanda dan ini yang otomatis di Radial Safero AT Pro nah seperti kurunnya A dan T A itu artinya T itu artinya ring jadi ini ban cocok banget dipakai di segala medan jalan itu medan afal ataupun di medan lembar luar jadi ini ban itu cocok banget dipakai buat yaaaah life offroad karena capaknya ini dia lebih lebar daripada yang tipe HT apa sih bedanya om HT sama AT itu nah ban AT itu dia memiliki tapak yang lebih rendah dibandingkan dengan ban AT jadi dia kalau buat jalan yang buat berbatuan dia lebih oke nah tapi ini ada lebih kurangannya apa tuh? dari segi ke pengareman karena kalau misalkan buat green ke pengareman lo harus hati-hati nih kenapa hati-hati? karena gidennya terlalu besar jadi buat green pengareman itu dia tidak sebagus dari hak itu yang kita tahu hmmm jadi dia ini ya apa sih? harus kayak berat gitu maksudnya? bukan jadi beda kalau misalkan mau ngelain itu harus di ngelain yang ada kalau kita milikannya ini dibanding ban AT dia tampak sampingnya itu dia lebih bagus jadi mobil mobil untuk hati-hati itu dia lebih sinyal kalau misalkan ban AT itu kan dia hati-hati itu dia banyak itu dia kayak banyak orang bilang banyak risik banyak risik kayak misalkan dia dari sini oh gitu ya bukan? bukan ada sama ini om? oh bukan kadang-kadang doangnya dia dari sini oh iya sih betul jadi dia ini dia lebih nyaman dibandingkan dengan ban AT untuk segi apa? noise noise dari bannya ini oke banget nah teman-teman jadi ban ini itu unggul untuk ini unggul untuk jadi jadi dibuat untuk traksi yang baik saat di jalan batu kecil atau ke tempat jadi sebenarnya kalau saya mau dipakai ini setelah yang bisa dipakai di jalan kalau dipakai di ban orang-orang itu juga oke banget nah yang dua lebih tahan haus memang tak karena ban ini terbuat dari campuran karet yang tahan terhadap haus yang berarti bahwa ban ini mampu pertahanan menggunakan jangka panjang nah itu yang sebenarnya otom itu kan ban yang siap untuk jangka panjang betul jadi otomatis pengelolaan minitnya itu jauh lebih sedikit jadi ban yang disini dan selanjutnya jadi gak cepet habis ya om ya? iya gak cepet habis iya 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 gak mungkin dong tapi saya iya 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 jadinya lebih nyaman karena kan yang diperluin apalagi kalau mau blok-bloknya itu dipakai buat audio karena juga ada terus blok yang baru ini ya model-model blok-blok ini dia dapat meningkatkan performa kinerja saat akselerasi maupun pengereman pada saat jalan basah atau jalan kring jadi kalau tidak akan buat otoman ya walaupun kita bilang itu dia butuh ada sedikit trik buat pengereman tapi ini juga masih jauh lebih bagus dari pengereman nah otoman jadi coba pikirin ban tahap terus performanya mantap buat jalan apa? rusak kalau jalan yang offroad atau jalan yang terata oke terus dia lebih senyap dari ban hati kurang-kurang jadi pasti kalau misalkan buat harga ini ini pasti lebih ramah kantong dibanding dengan ban lainnya oh gimana misalkan? jadi mending kalau misalkan buat di dua jalan ya yang di rata atau di trik yang lebih bagus pakai gini pokoknya orang yang otoman mau cek ban ini tinggal datang ke toko ya otoman terdekat dari tempat otoman pokoknya lo datang lo coba lo suka perbayang begitu jangan lupa subscribe, share, komen, youtube dan teman lainnya kita lanjut ke next vlog bye 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 Terima kasih.